Jumat 9 Januari 2015, tim pencari fokus mengangkat ekor pesawat Air Asia. Tim pencari pun sempat menangkap sinyal black box yang diduga berjarak 300 meter dari lokasi ekor pesawat. Namun Basanas tidak mau tergesa-gesa menyimpulkan temuan terbaru tersebut. Memasuki hari ke-13, evakuasi korban dan pengangkatan serpihan pesawat Air Asia terus berlangsung. Sampai siang ini, total ada 46 jenasa yang telah diangkut ke Pangkalan Bun dan Surabaya. Terima kasih.